Ya, sedara ribuan warga Muhammadiyah Kota Sorong mengikuti jalan sehat dalam rangka menyemarakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-49 pada 18 November 2022 mendatang. Jalan sehat ini bagian dari kesiapan menyambut Muktamar agar masyarakat sehat lahir dan batin. Untuk menyemarakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, ribuan warga Muhammadiyah Kota Sorong mengikuti jalan sehat dengan mengambil start dari kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kilometer 7 dan finish di halaman kantor Universitas Muhammadiyah Sorong. Jalan sehat ini diikuti warga Muhammadiyah baik dari perguruan Muhammadiyah, ortom, dan simpatisan Muhammadiyah yang ada di Kota Sorong. Peserta jalan sehat dilepas oleh ketua pimpinan daerah Aisyah Kota Sorong, Musenati Hargani, didampingi pimpinan daerah Muhammadiyah, wakil rektor 2 Unamin, pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Sorong, ketua Ika Suara, serta para toko Muhammadiyah. Peserta dengan iringan drum band dilepas dari depan kantor PDM Kota Sorong, melewati jalan protokol Taman Deo, Hotel Aston Sorong, Lampu Merah Kilo 8, dan berakhir di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Sampai nyari Unamin seluruh peserta disuguhkan hidangan yang disediakan penitia dilanjutkan dengan hiburan dan pengumuman undian door prize bagi peserta jalan sehat. Hasim Kelerai, Jawa M. Channel